Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Purno Monteseris Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan merangkum Spoiler Wudong Kian Kun Atau Martial Universe Season 5 Episode 7 versi Manhuanya Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas Cuy Di episode sebelumnya Gerombolan dinasti cahaya suci Benar-benar ingin menghabisi Lindong Mereka pun dengan 8 anggota Menyatukan kekuatannya Untuk mengaktifkan formasi cahaya suci Menghadapi hal itu Lindong pun juga Mengerahkan seluruh kekuatan seni Beladiri manifestasinya Yaitu belantara besar memenjara surgawi Yaitu 5 jari Menggerakkan alam semesta Kekuatan Lindong kali ini Benar-benar dahsyat Perlahan-lahan mendorong kekuatan formasi cahaya suci Seni beladiri ini Membutuhkan tenaga yang sangat besar Lindong pun merasa Kalau jari-jarinya saat ini sangat sakit Tapi ia terus memaksa Dan Akan kukalahkan kalian Ucap Lindong Jari dewa manifestasi Lindong pun Terus menekan dan akan menghancurkan Formasi cahaya suci Li Seng pun kini merasa sudah kewalahan Ia pun lalu berteriak Lindong Beraninya kau melumat kami Kau akan menyesalinya Kakak kami tidak akan membiarkanmu pergi Kau akan berakhir Dan Beleng Seketika jari dewa Lindong Benar-benar melumat Formasi cahaya suci Pasca serangan itu Lindong pun mengembalkan tangannya Dan berkata Dengan seluruh kekuatanku Hanya setengah dari potensi jari itu Bisa ku keluarkan Dan jariku harus menahan rasa sakit yang luar biasa Harta peninggalan dari delapan orang dinasti ini Seharusnya bagus-bagus sih Hehehe Delapan kantong kian kun ini adalah harta rampasanku Dan kini terlihat bekas serangan Lindong itu menimbulkan lubang yang sangat besar disitu Kemenangan Lindong atas gerombolan klan cahaya suci Ini membuat orang-orang disitu berteriak Lindong ini terlalu kuat Bahkan menghancurkan mereka sampai tak bersisa Sementara Lin Lang Tian yang melihatnya pun kini berkata Lindong telah bertempur terus-menerus untuk waktu yang lama Dia pasti hampir kehabisan tenaga Sekarang adalah kesempatan yang bagus Memanfaatkan ketidakberdayaannya untuk melawannya Beri dia serangan fatal dan buruh dia Kata-kata dan niat buruk dari Lin Lang Tian ini segera didengar oleh Lindong Lindong pun segera menatap tajam kepada Lin Lang Tian sambil berkata Sekarang aku tidak akan melepaskanmu Lin Lang Tian Bahkan jika kau tidak melakukannya malam ini Aku tidak akan membiarkanmu pergi Gertakan Lindong itu pun langsung membuat semua orang pun kaget dan takut Mereka pun berkata Siapakah Lin Lang Tian? Itu kan mantan rekannya Wow menjauhlah dari dia kalau gitu Molly yang melihatnya pun berkata Perilaku Lin Lang Tian sebelumnya jelas ingin membuat Lindong mati Aku seharusnya tidak menghalangi mereka kali ini Dan dengan penuh percaya diri Lin Lang Tian pun berkata Dengan keadaanmu sekarang Aku khawatir kau sudah pada batasmu Ingin menyingkirkanku Mimpi Tapi tampaknya Lindong kini segera mengalirkan energi nirwana ketubunya Sambil balas berkata Aku takut akan sulit bagimu untuk menunggu sampai habis kekuatanku Seketika Lindong pun kini dengan cepat memulihkan energinya Mau Ling sangat terkejut dengan pemulihan Lindong yang sangat luar biasa itu Lindong pun kini mulai merilis energi esensi Wan di tangannya Ia pun lalu menatap tajam kepada Lin Lang Tian dan berkata Hei Lin Lang Tian turun kau berani Dan tembakan energi Wan Maafet Tembakan Lindong itu pun langsung ditangkis oleh Lin Lang Tian Kau jangan remekan aku kurang ajar ucapnya Lin Lang Tian pun segera melesat turun Lindong pun berkata Bagus, ayo datanglah Tidak akan ada yang bisa menghentikan kita kali ini Dan ma dawa 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 Lindong dan Lin Lang Tian pun kini saling baku hantam dengan sangat sengit Mo Ling dan Du Yun pun tampak memperhatikan pertarungan itu Mo Ling pun disitu berkata Lindong mampu melawan Lin Lang Tian Ketika dia masih belum berada di tahap manifestasi Dan sekarang mereka berdua berada pada tahap manifestasi Du Yun pun jadi keheranan dan balas berkata Bagaimana bisa kau mengatakan seperti itu Mo Ling pun berkata lagi Lindong baru saja mengalahkan tujuh orang tahap manifestasi Dan satu orang puncak manifestasi sendirian Lin Lang Tian pasti bukanlah lawannya Dan dawa 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 Terlihat Lindong dan Lin Lang Tian pun aduh pukul semakin sengit Lindong pun semakin bersemangat dan berkata Hei dengan kekuatanmu ini kau ingin membunuhku ha Lin Lang Tian pun menyahut Dasar bocah sombong Lindong pun berkata lagi Kau hampir kehabisan tenaga kan Lin Lang Tian yang semakin kewalahan kini pun menjawab Sial bagaimana bisa aku lebih lemah darimu Dan mak dawa 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 Lindong pun kini berhasil memukul Lin Lang Tian dengan keras Membuat Lin Lang Tian pun terlempar dengan keras Lindong pun berkata lagi Aku bisa membuatmu malu saat aku masih belum berada di tahap manifestasi Sekarang apakah kau akan mencoba bertarung denganku dengan sia-sia Lin Lang Tian pun jadi kesal dan balas berkata Apa yang kau katakan? Bagaimana bisa aku kalah darimu? Lindong pun berkata lagi Aku bisa membuatmu malu saat aku masih belum berada di tahap manifestasi Sekarang kita di tingkat yang sama Apa kau masih ingin bertarung denganku? Lin Lang Tian yang keras kepala pun berkata lagi Hei bagaimana aku bisa kalah darimu? Ayo lanjutkan lagi Lindong pun tak punya pilihan lagi dan segera mengeluarkan pusakannya Yaitu batu puncak penjara berat Batu besar itu pun segera melayang di atas Lin Lang Tian dan akan mengencet Lin Lang Tian Lin Lang Tian pun masih sumber dan berkata Hah? Hanya harta roh tingkat bumi doang Hei Lin Dong Kau pikir ini cukup mah? Seketika Lin Lang Tian pun berusaha sekuat tenaga menahan kencetan dari puncak penjara berat Lin Dong pun lalu berkata Hei, panggil roh Yuanmu yang berada di dalam tubuhmu itu Jika tidak, aku khawatir ini akan menjadi peristirahatan terakhirmu Lin Lang Tian Dan benar saja, terlihat kaki Lin Lang Tian pun semakin tenggelam ke tanah Hal itu dikarenakan Lin Dong mengkombinasikan serangan puncak penjara berat dan lubang hitam pelahap Lin Dong pun kini jadi benar-benar tak bisa bergerak dan berkata Gerakan aneh macam apa ini? Aku tak bisa bergerak Seolah-olah aku terjebak dalam lumpur Menyerang dari dua arah Kejinya Aku, Lin Lang Tian Melihat Lin Lang Tian sudah tak berkutik lagi Lin Dong pun kini segera bersiap dengan tombak surgawinya sambil berkata Lin Lang Tian, aku akan mengatakannya lagi Ayo, cepat tunjukkan kartu asmu atau kau mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan lain Lin Dong pun kini menembakkan tombaknya kepada Lin Lang Tian Tombak itu meluncur dengan deras dan segera akan menusuk Lin Lang Tian Lin Lang Tian pun hanya bisa bergumam Dasar Lin Dong, dia membuatku terpojok Tidak peduli apa yang harus kulakukan, aku akan membunuhmu Musi Hingga akhirnya Lin Lang Tian pun terpaksa memanggil kodamnya Dan mak cerak Seketika kini muncul cakar besar yang langsung menangkis tombak Lin Dong Dan balik menembakkannya kembali ke Lin Dong Lin Dong pun dengan cepat menghindarinya Lin Dong pun tampak terkejut dan berkata Akhirnya, sesuatu itu keluar Dan benar saja, kini terlihat kodam dari Lin Lang Tian pun benar-benar sudah muncul disitu ia berkata Seperti yang diharapkan Ada lebih banyak trik bocah ini Daripada yang terlihat Aku harus menggunakan setiap trik yang kumiliki Lin Lang Tian yang sudah terluka pun hanya bisa mengerutu dan berkata Dasar odong-odong Dia merendahkanku sampai seperti ini Musi, bunuh dia Lin Lang Tian pun lanjut berkata di dalam hati Lin Dong, kau hanyalah semut Aku benar-benar salah menilaimu Aku seharusnya membunuhmu sejak dari dulu di makam kuno Sial, sialan Hari ini aku harus menyingkirkanmu apapun yang terjadi Akan tetapi, Musi kodam dari Lin Lang Tian pun berkata Tidak, sekarang kau tidak bisa lagi menandingi dia Jelas hal itu membuat Lin Lang Tian jadi kaget dengan ucapan Musi Musi pun seketika langsung menggeret Lin Lang Tian untuk kabur dari situ sambil berkata Ada kehidupan yang lebih kuat dariku di dalam tubuh si odong-odong itu Bahkan jika aku berusaha sekuat tenaga Aku mungkin tak akan bisa membunuhnya Melihat hal itu, Lin Dong pun tak tinggal diam Ia pun segera mengeluarkan jurus belantara besarnya Tapi tak disangka, Musi pun dengan cepat mampu menghindari serangan jurus manifestasi Lin Dong Membuat Lin Dong pun cukup terkejut Musi yang berhasil kabur pun mengatakan kepada Lin Dong Hei anak nakal, kau lebih kuat dari yang kuharapkan Tapi kau tak bisa menahanku di sini Bahkan jika eksistensi yang berada di dalam dirimu itu ikut-ikutan Itu tak akan bisa kau lakukan Mungkin lain waktu kita akan bertemu lagi dan akan menjadi hari kematianmu Lin Lang Tian yang saat ini sangat marah pun berkata di dalam hati Kalau ia bertekad akan membunuh Lin Dong dengan kedua tangannya sendiri Dan memang saat ini si odi memang sengaja menyuruh Lin Dong untuk tak mengejarnya Walaupun sebenarnya si odi cukup kesal ketika Musi mengatakan kalau ia tak bisa mengejarnya Padahal jika si odi benar-benar mencoba Maka ia yakin bisa menghancurkan kodam Lin Lang Tian hanya dalam hitungan menit Hal itu membuat Lin Dong pun bertanya Serius? Lalu kenapa kau tidak menyerangnya saat itu juga? Si odi pun balas berkata Hmm, mengapa aku harus mengotori tanganku pada sampah macam itu? Tidak bisakah aku berbuat lebih banyak dengan energi roh itu? Selain itu, tua bangka itu sepertinya menyembunyikan banyak terik Jika aku salah langkah, itu akan merepotkan Lin Dong pun lalu menggojrok si odi dan berkata Wah, ada tua bangka yang bahkan kamu, sang tetua yang terhormat merasa kerepotan Si odi pun menjawab Hmm, bukankah itu karena batasan pada tubuh ini? Lin Dong pun menyaut Ya ya, kau lah nomor satu di bawah langit Si odi pun berkata lagi Tapi kembali ke intinya Senior yang komplotan Lee Seng sebutkan juga di medan perang kuno ini Adalah seseorang yang sangat dihormati dan ditakuti Pasti adalah karakter yang jahat dan kuat Lin Dong pun menyaut Hmm, jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan menyerah begitu saja Si odi pun balas berkata Terserah, bahkan jika kita bertemu mereka hidup-hidup Hasilnya pasti akan tetap sama Baiklah, ayo kembali Kita memperoleh cukup banyak kali ini Dan kini Moling pun sangat kagum dengan Lin Dong dan berkata Saudara Lin Dong, itu hebat Bahkan sekarang kita tahu semua kemampuanmu yang hebat di saat pertempuran non-stop Sebenarnya, apa yang menyelamatkan Lin Lang Tian barusan? Lin Dong pun menjawab Aku juga tidak yakin Tapi lain kali jika kami bertemu Bahkan makhluk itu tidak akan bisa menyelamatkannya Dan kini Moling pun lanjut berkata Saudara Lin Dong, meskipun Lin Lang Tian adalah seorang dari dinastian kita Tapi berdasarkan tindakannya Kami telah memutuskan untuk berdiri saja bersamamu Dan kini para pemuda dari klan lain disitu pun meningkat dan berkata Sebelumnya, kalian mendukung kami Bahkan ketika situasi tampak buruk Kita adalah saudara Kita adalah saudara Sehingga tidak perlu mengatakan lebih banyak Hahaha, ya benar kita bersaudara Dan salah satu cewek disitu berkata kepada Lin Dong Kau memang pahlawan muda Pada saat ini Kekaisaran Jaya Suci telah dimusnahkan Ini biaya tempatnya Kau bisa mengambilnya Cewek itu pun memberikan satu kantong pil nirwana sebagai hadiah untuk Lin Dong Daripada sebelumnya ia akan kasihkan kegerombolan Jaya Suci Lin Dong pun lalu kini mulai memberikan orasi Tempat ini seharusnya menjadi area umum Hanya karena para preman dari Kekaisaran Jaya Suci serakah dan sombong Apakah kita harus memiliki biaya tempat tinggal yang konyol ini Sekarang mereka sudah mati Tempat ini bebas untuk semuanya lagi Jika kalian suka disini Tinggal lah Dan jika kalian tidak mau disini Kalian bebas untuk pergi Mulai sekarang Kalian semua tidak perlu berurusan dengan biaya tempat tinggal lagi Kalian bebas sekarang Orasi itu tampaknya membuat semuanya menjadi sangat kagum kepada Lin Dong Yang memang saat ini dia telah menjadi pahlawan bagi mereka semuanya Pemuda disitu berkata di dalam hati Anak ini tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa Tetapi juga memiliki karakter yang terhormat Semua orang pun kini bersorak-sorai kepada Lin Dong Molly yang kini semakin kagum kepada Lin Dong pun berkata Dia bahkan dapat bertindak secara bertanggung jawab pada kesempatan yang mudah Kakak Lin Dong kau benar-benar mulia Sementara salah satu pemuda pun merasa masih menyesal Karena ia terlanjur menyetorkan pil lirwana kepada Cahaya Suci sebelumnya Sedangkan Siode pun diam-diam berkata Bucah ini kau benar-benar tahu bagaimana menutupi perkataanmu ya Kenapa kau tidak memberitahu mereka Bahwa kau memiliki semua pil lirwana yang sebelumnya mereka berikan Lin Dong pun tersenyum kecil dan menjawab Sssst, diamlah Hehehe Sin lalu beralih di tempat istirahat Lin Dong Dimana saat ini Lin Dong dengan sibuknya menghitung pil-pil lirwana yang didapatnya bersama Siode Disitu Lin Dong berkata 3.020, 3.000 Ini tidak mungkin Dasar kekaisaran Cahaya Suci Cacingan 7 dari mereka hanya memiliki tidak lebih dari 3.000 pil lirwana Seluruh asetku saja 3.000 lebih Kalian bahkan lebih miskin dariku Siode pun menyahut Lihat itu Meskipun sesuatu seperti pil lirwana tidak banyak bagiku Tapi untuk seorang di tahap sepertimu Itu adalah sesuatu yang sangat langka Tau Lin Dong pun lalu melihat kantong yang paling besar dan ia pun berkata Aku harus melihat Apakah ada sesuatu di kantong lirwana Dan ternyata Kantong lirwana isinya lumayan banyak Membuat Lin Dong pun terkejut dan berkata Aku kaya Si bodoh ini telah mengumpulkan hampir 6.000 pil lirwana sendiri Tapi butuh 30.000 pil lirwana untuk membersihkan boneka rodara Siode pun ngekek dan berkata Hahaha Kemiskinan adalah sesuatu yang tidak bisa disembuhkan Dan kini mereka pun memeriksa lagi apa yang mereka sudah dapatkan Dan mereka menemukan harta roh tingkat bumi milik Li Seng Melihat harta itu Siode pun berkata Harta roh ini tampaknya memiliki sesuatu yang tersisa di dalamnya Harta roh ini tampaknya sangat bagus Rune di atasnya tertulis Seni bila diri tahap menengah manifestasi Yaitu gajah suci surga wiruntuh Lin Dong pun langsung berkata Hehehe aku benar-benar mendapat keberuntungan yang lebih baik disini Tapi Siode pun memperingatkan Lin Dong agar hati-hati Karena harta roh ini mungkin memiliki segel spiritual yang tersisa Lin Dong pun lanjut bertanya Terus aku sudah memegangnya Jadi aku harus melakukannya apapun yang terjadi Dan Wung Seketika kini muncul sinar biru dari pusaka itu Lin Dong pun berkata di dalam hati Kekuatan ini Sepertinya levelnya lebih tinggi dari Li Seng Dan tiba-tiba saja kini muncul suara yang berkata Siapa ini? Siapa yang berani menyentuh segel spiritual yang ketinggalkan? Lalu kini dari cahaya biru itu muncul sosok manusia dengan mata yang menyala dan berkata Apakah Li Seng masih hidup? Lin Dong pun kini tahu Kalau orang itu adalah tubuh ilusi dari senior Li Seng Dan tubuh ilusi itu pun lanjut berkata Hmm Tidak peduli siapa kau Itu tidak akan berakhir baik bagi siapapun yang membunuh seseorang dari kekaisaran jaya suciku Hargailah waktu yang tersisa Aku pasti akan menemukanmu dan membuatmu menyesal Atas semua yang telah kau lakukan Saat aku menemukanmu Itu akan menjadi hari kematianmu Ancaman itu tak membuat Lin Dong takut sama sekali dan balas berkata Ada banyak orang yang ingin membunuhku Jadi kau nombor berapa? Lin Dong pun segera mematikan tubuh ilusi dari busoka itu dan lanjut berkata Semua dari mereka sombong dan banyak omong doang Jika kau berani Dan tawa saja padaku Aku tidak keberatan membunuh beberapa semut lagi Senior kekaisaran jaya suci Koleksi hartamu harusnya lebih baik dari Li Seng Jika aku dapat mengambilnya Mungkin aku akan mendapatkan belirwana yang cukup untuk memurnikan boneka roh darah Hehehe Shode pun kini mulai angkat bicara dan mereka pun saling ngobrol kembali Jika si senior itu memiliki kekuatan seperti itu Kita tidak boleh lengah Hmm kita harus menghindari situasi apapun jika memungkinkan Ah lupakan saja Mari kita lanjutkan berkultivasi dulu Scene beralih di hari berikutnya Terlihat kemunculan cahaya di atas kota Dan ternyata cahaya itu membentuk kekuatan cahaya runtuh gajah surgawi Yaitu jurus dari Li Seng Jelas hal itu mengagetkan Molin dan kawan-kawan di situ Mengapa seni bila diri kekaisaran jaya suci muncul di situ Mereka pun jadi berpikiran Apakah seseorang dari kerajaan jaya suci datang untuk membalas dendam Dan jika itu yang terjadi Mungkinkah si senior Li Seng itu yang datang ke sini Dan tak ada nyana-nyana yang mengeluarkan seni bila diri barusan adalah Lindong Lindong pun segera menyapa mereka semuanya Tuyo dan Molin pun sangat terkejut dan berkata Saudara Lindong memahami seni bila diri itu dalam satu malam Sungguh tidak masuk akal Ah dan kita khawatir tentang si senior itu Lindong pun lalu bertanya apakah ada informasi tentang si senior itu Molin pun lalu menjelaskan Terima kasih buat saudara Lindong yang merawat orang-orang di tembok kota Mereka menyediakan banyak informasi yang berguna Kali ini ada 30 orang tahap manifestasi dari kekaisaran jaya suci yang berpartisipasi dalam perang 100 dinasti Ada 8 dari mereka yang setara dengan Li Seng Jadi ada 11 lagi termasuk si senior itu Dan si kakak senior yang disebutkan itu Sepertinya pemimpin mereka Dia seharusnya setengah langkah dari tahap Nirwana Dan memiliki kualifikasi untuk masuk ke tahap Nirwana Saudara Lindong, kau juga mengerti kan? Tahap Nirwana adalah tahap lain dari manifestasi Bahkan jika para ahli di puncak tahap manifestasi mengerahkan kekuatan penuh Mereka dalam serangannya Mereka hanya bisa menggores seseorang di tahap Nirwana Lindong pun menjawab Hmm, ini pasti menyakitkan Ia pun lalu berkata di dalam hati Seperti yang diharapkan Dia bukan seorang yang bisa didesak Dan Duyun pun lanjut berkata Namun, kau tidak perlu terlalu khawatir tentang pemimpin itu Menurut informasi kami Berandal itu saat ini berada di kota Yang Dia sedang sibuk mencari kunci untuk memasuki harta karun kuno Lindong pun terkejut Harta karun kuno? Ucapnya Zangman pun lalu angkat bicara Aku tidak tahu itu Tetapi ku dengar Bahwa tujuannya adalah beberapa pil Hmm, ah benar Itu adalah pil pengubah hidup dan mati Pendengar hal itu Lindong pun terkejut dan berkata di dalam hati Apa? Pil pengubah hidup dan mati? Shoday yang mendengarnya pun seketika langsung berkata kepada Lindong Sungguh, pil pengubah hidup dan mati? Hei Lindong Jika aku, Mr. Martin ini bisa mendapatkan pil obat ini Aku pasti bisa merubah rohku Melarikan diri dari keadaan sebagai roh iblis Dan berharap untuk kembali ke keadaan puncakku Lindong pun menyahut Risik banget kau Apa benar sih pil ini seampu itu? Shoday pun berkata lagi Itu adalah pil yang harus para ahli ultra untuk masuk ke dunia kehidupan dan kematian Dan menahan banyak kesulitan untuk terbentuk Satu pil pada dasarnya adalah satu kehidupan Dan cukup untuk melawan kematian yang pasti satu kali Shoday dengan tubuh manusianya di dalam tubuh Lindong pun segera merayu Lindong dan berkata Lindong, kau harus membantuku kali ini Kau harus membantuku Jika kau membantuku mendapatkan pil pengubah hidup dan mati itu Jika aku hanya mendapatkan satu saja Aku akan memiliki kesempatan yang tepat untuk kebangkitanku Lindong pun dengan santai menyahut Hei jangan terlalu bersemangat Santai saja Lindong pun lanjut berkata di dalam hati Haha, ini pertama kalinya aku melihat si kecil Shoday begitu bersemangat Sepertinya pil pengubah hidup dan mati memang sangat penting baginya Lindong pun lalu memutuskan akan mencoba yang terbaik untuk membantu Shoday Shoday pun seketika langsung kegirangan dan berkata Buca, kau benar-benar orang yang baik Aku benar-benar tidak memilih orang yang salah Dan kini Lindong pun mengatakan kepada teman-temannya Kalau ia akan pergi ke Kota Yang Jelas hal itu membuat Mooling terkejut dan berkata Apa? Apa aku salah dengar? Sedangkan Duyun berkata Bukankah kita berusaha untuk menghindari kampret itu? Kenapa kau malah ingin masuk ke Sarang Harimau? Dan Zangman pun berkata Saudara Lindong? Dan dengan tegasnya Lindong pun kini berkata Kalian tidak salah dengar Aku akan pergi ke Kota Yang Dan mengambil harta karun kuno itu Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyemak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman teribur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!